Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum Wr. Wb. Baik, yang saya hormati Prof. Dr. Dr. Gigi Andi Arsuna Narsin, MKS, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswa Anun Has. Selamat datang Pak, selamat bergabung di acara kita pagi hari ini. Yang saya hormati juga pada pemateri kita pada pagi hari ini, Kakak Ima Saro, kemudian Fathian Olivia, selaku Perwakilan dari Warung Perancis. Dan selamat datang untuk tim dari IVI atau Institut Perancis Indonesia. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus akan membuka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi. Saya persilahkan dengan hormat kepada Prof. Dr. Dr. Gigi Andi Arsuna Narsin. Dan saya persilahkan untuk membuka. Maaf Prof, suaranya belum kedengaran. Sudah kedengaran? Ya, sudah, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya sampaikan terima kasih dan puji syukur kepada Allah yang mahu puasa atas impahan rahmat dan rahimnya sehingga kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini dalam suasana yang masih virtual, masih daring ya. Sebetulnya kita mau sekali pertemuan luring, tapi belum diisinkan untuk pertemuan-pertemuan dalam bentuk luring. Kita dalam bentuk daring saja. Selanjutnya, saya menyampaikan sedikit sambutan untuk pembukaan acara ini. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan kerjasama antara Career Development Center, UNHAS, dibawah naungan DAPK, Direkturat Alumni dan Penyiapan Karir. Dengan Institut Prenses Indonesia. Acara Bonjor Perancis, peluang studi dan beasiswa ke Perancis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para peserta khususnya mahasiswa ataupun alumni UNHAS yang memiliki rencana atau cita-cita atau impian melakukan studi atau berkarir di negeri Eropa, salah satunya di Perancis. Saya rasa informasi-informasi terkait bagaimana kehidupan mahasiswa di Perancis maupun cara-cara mendapatkan beasiswa ke Perancis, serta tips dan triknya belum terlalu banyak. Sehingga kami berharap melalui acara ini, para peserta bisa mendengarkan sendiri dan menghormati secara langsung pengalaman dan tips maupun trik dari para narasumber. Untuk itu, saya berterima kasih dan menghargai, menghormati atas nama alma mater kepada semua narasumber yang berkesempatan hadir pada hari ini yang terhormat Ade Indah Patian Aulivia sehari-hari di Warung Perancis UNHAS. Kemudian Siti Fatima Saro, alumni UNHAS, Magister Universitas de Poix Perancis, penerima beasiswa IFI, excellence, luar biasa ini. Kemudian narasumber kita selanjutnya adalah Indah Ridayanti, Perancis Alumni Indonesia, Institut Perancis di Indonesia. Dan yang terakhir, Indri Novitasari, Campus Perancis Surabaya, Institut Perancis di Indonesia. Luar biasa. Teman dari Surabaya, jauh-jauh ini, kita akan dapatkan pencerahan dari empat narasumber yang sudah capable di bidangnya. Dan saya berharap semua adik-adik kita atau alumni kita yang hadir pada acara virtual ini dapat menimba ilmu, dapat menimba informasi, segala hal yang terkait dengan beasiswa untuk melanjutkan studi atau melanjutkan karir di Perancis. Oleh karena itu, mari kita ikuti dan dengarkan acara ini dengan seksama. Selain itu, kami juga berharap kerjasama ini tidak berakhir sampai di sini, tetapi bisa berlanjut ke depannya. Kami tentu menyambut dengan hangat kerjasama-kerjasama yang bisa memberikan manfaat dan membantu mahasiswa maupun alumni khas dalam berkarir. Saya selaku wakil rektor bertanggung jawab atas pengembangan karir mahasiswa. Juga, mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur, Pak Abdullah Sanusi Pisdi, dan Ibu Kasudit, Ibu Dr. Bebo. Dr. Bebo saja kita selalu sebut hari-hari, beliau nama akrabnya memang itu. Dan untuk itu, selamat mengikuti acara ini kepada keempat narasumber. Sekali lagi, atas nama Al-Mamah Terunhas, mengucapkan terima kasih atas kesediannya membagi ilmu, membagi pengalaman kepada adik-adik dan alumni yang punya cita-cita melanjutkan studi atau berkarir di Perancis. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, dengan izin peserta, izin narasumber, maka acara ini kami buka dengan resmi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Arsuna Narsin, atas kesempatannya pagi hari ini. Karena pemateri juga sudah bergabung semua, kita masih menunggu satu pemateri kita, tapi kita lanjut saja dulu. Karena kebetulan masih di luar negeri, di luar negeri itu masih subuh hari ini. Jadi kita lanjut. ke pemateri pertama kita, di Perancis subuh. Jadi kita akan lanjut ke pemateri kita yang pertama, Indri Novitasari. Kak Indri ini penanggung jawab Campus Friends Surabaya atau IVI, yang disingkat IVI. Oke, jadi kita langsung saja persilahkan kepada Kak Indri. Baik, terima kasih Renita. Bonjour. Baik, selamat pagi juga. Saya ucapkan kepada Prof. Arsuna Narsin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan untuk teman-teman semuanya, sekali lagi saya sapa ya. Bonjour, selamat pagi. Waktu Indonesia bagian barat saya, karena kebetulan di waktu Indonesia bagian barat. Tapi masih pagi juga buat teman-teman yang ada di Makassar tentunya ya. Dan perkenalkan sebelumnya, nama saya Indri Novitasari, penanggung jawab Campus Strong Surabaya, yang juga menangani area Indonesia Timur, seluruh Indonesia Timur. Nah, hari ini sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan apa sih Campus Strong Surabaya itu. Kalau boleh, saya mulai share screen-nya saja. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin kasih tahu dulu, buat teman-teman yang belum pernah mendengar, apa itu Campus Strongs? Jadi, Campus Strongs, walaupun ada kata kampus dan kata frongs atau Perancis, sama sekali ya, bukan nama kampus di Perancis. Campus Strongs ini adalah lembaga di Indonesia, kami berada di bawah naungan kedutaan besar Perancis di Indonesia, dan juga Ivi, yang bertugas atau memiliki misi untuk menjadi pusat informasi bagi teman-teman yang ingin kuliah ke Perancis. Jadi, apapun pertanyaan kalian seputar kuliah ke Perancis, mulai jenjang D3 sampai S3, boleh tanya-tanya ke kami. Yang terdekat dari teman-teman di Makassar, ada saya yang berada di Surabaya kantornya, tapi sekarang kita bisa lah konek-konek yang melalui email, WhatsApp, ataupun melalui kegiatan virtual seperti ini ya, melalui semua. Nah, buat teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin tahu nih, apa sih yang ada di benak kalian yang muncul pertama kali di pikiran teman-teman kalau ada yang menyebutkan kuliah di Perancis. Silahkan, kalau boleh, komentarnya ditulis di chatbox. Saya ingin lihat beberapa komentar teman-teman. Nah, sambil menunggu komentarnya mulai masuk, kita bisa mulai saja. Kenapa sih memilih Perancis? Kenapa tidak memilih negara lain atau mungkin di Indonesia saja begitu ya? Yang pertama, tentu saja Perancis menawarkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Salah satu kampung tertua di dunia adalah di Perancis. Buat teman-teman yang belum pernah dengar tentang Perancis, di Perancis itu banyak sekali alumni ataupun orang Perancis yang sangat-sangat berprestasi di berbagai bidang. Peraih Nobel ada banyak, peraih medali field ada banyak. Yang paling baru adalah Ibu Esther Duflo, peraih Nobel dalam bidang ekonomi. Juga di Perancis banyak setali kampus-kampus yang sudah masuk dalam peringkat-peringkat teratas. Tiga ranking atau klasemen yang sangat-sangat terkenal ada QS, Shanghai, dan Times Higher Education. Tentu saja teman-teman bila ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa mengeceknya melalui website kami, www.indonesia.campusstrongs.org. Selanjutnya, dengan kuliah di Perancis, secara langsung kita akan tinggal di Perancis dan mau tidak mau akan bersinggungan dengan bahasa Perancis. Mau tidak mau ya, karena hidup di Perancis nggak mungkin. Kita sama sekali nggak bersinggungan dengan bahasa Perancis. Dan bahasa Perancis ini sendiri, kalau misalnya kita bisa menguasainya, akan sangat-sangat berguna buat karir atau mungkin masa depan teman-teman, terutama yang bercita-cita berkarir di internasional. Seperti bekerja di PBB, atau mungkin di Uni Eropa, aktif di Olimpiade Internasional. Jadi, kalau kita bisa berbahasa Perancis, ini bukanlah suatu kerugian, tapi adalah suatu nilai plus. Ya, tapi kalau teman-teman memang tidak berminat belajar bahasa atau merasa untuk belajar bahasa itu sangat-sangat sulit bagi teman-teman, ada program-program di Perancis yang ditawarkan dalam bahasa Inggris. Jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi ada. Jangan khawatir. Walaupun misalnya teman-teman kuliahnya dalam bahasa Inggris, tetap saya akan sarankan bisalah dasarnya bahasa Perancis. Dan tentu saja bisa belajar di warung Perancis. Unhas ya. Lalu yang lainnya, dengan kuliah ke Perancis, kita akan tinggal di Eropa. Di Perancis itu bisa disebut jantung Eropa, karena letaknya ada di tengah-tengah. Sangat-sangat strategis. Buat teman-teman yang suka jalan-jalan, akan ada banyak sekali waktu yang bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan. Kenapa? Karena kuliah di Perancis itu dalam satu tahun ajaran, 8 bulan kita di kampus untuk belajar, 4 bulannya libur. Libur musim panas 2 bulan lamanya, libur musim dingin ada 1 bulan lamanya, lalu liburan musim semi dan musim gugur masing-masing 2 minggu. Jadi cukup banget buat teman-teman yang suka backpackeran, atau suka keliling-keliling, bisa banget kalian eksplor Eropa, eksplor Perancis dengan visa pelajar kalian. Karena visa pelajar ke Perancis tentu saja berlaku di seluruh wilayah Schengen. Teman-teman juga punya kesempatan untuk kerja sambilan, 20 jam per minggu untuk membiayain atau untuk modalin biaya jalan-jalan, teman-teman. Nah, mendaftarnya sendiri ke kampus di Perancis sebenarnya diberikan kemudahan oleh pemerintah kalau teman-teman mau memilih kampus negeri atau universitas negeri di Perancis. Kenapa? Karena pendaftarannya bisa dilakukan dari Indonesia. Teman-teman tinggal datang ke kampus Frons terdekat, ada saya sekali lagi yang terdekat dari Makassar, yang bisa membantu teman-teman untuk memproseskan pendaftaran teman-teman kalau kalian mendaftarnya ke kampus negeri. Jadi, silakan datang ke saya pada bulan-bulan pendaftaran. Misalnya, teman-teman yang mau kuliah S2, silakan datang ke saya pada bulan Januari, karena tahun ini pendaftarannya dibuka di bulan Januari sampai 26 Februari. Tapi tentu saja, untuk persiapannya, silakan datang sebelumnya. Jadi, mendaftar itu di bulan Januari, tapi kalau mau tanya-tanya atau mau konsultasi, cari-cari kampus, mempersiapkan dokumen, ya sebaiknya dilakukan sebelumnya ya. Jangan mepet. Lalu, keuntungan lain yang ditawarkan oleh pemerintah Perancis untuk mahasiswa asing adalah banyaknya bantuan, yaitu salah satunya bantuan untuk tempat tinggal. Teman-teman, bila belum tahu, tinggal di Perancis dengan status mahasiswa, kita bisa mendapatkan yang namanya subsidi untuk bayar uang kos. Di mana lagi itu bisa dapat. Bahkan di Indonesia pun kita nggak bisa dapat. Buat teman-teman yang mungkin sekarang kuliahnya di UNHAS, ngekos, karena tinggalnya nggak di Makassar, kan pasti harus bayar uang kos per bulan. Sama kalau kita kuliahnya di Perancis, kita juga harus bayar uang kos per bulan. Tapi pemerintah Perancis bersedia membiayai sebanyak 40% sampai 60% maksimal untuk tempat tinggal kita. Contoh kasus, saya dulu kuliah di Perancis, biaya kosnya 300 euro per bulan. Nah, saya harus bayar 300 euro, tapi saya mengajukan bantuan ke pemerintah Perancis dan disetujui dapat per bulan 165 euro. Jadi, saya tinggal bayar uang kos itu 145 euro saja per bulan. Lumayan banget kan, hemat. Lalu, asuransi kesehatan untuk mahasiswa juga digratiskan. Jadi, kita nggak perlu bayar BPJS-nya di Perancis. Disebut sekuritas sosial kalau di Perancis. Belum lagi, transportasi dalam kota seperti tram, bus, ataupun metro juga ada harga-harga khusus untuk mahasiswa. Plus, namanya mahasiswa, anak muda pasti pengen dong, have fun atau refreshing ya, karena pasti capek kalau kuliah terus. Nah, buat teman-teman mau nonton bioskop, mau jalan-jalan masuk ke museum, ataupun tempat-tempat wisata milik pemerintah Perancis, itu mendapatkan harga khusus atau bahkan malah gratisan. Jadi, enak banget lah kuliah di Perancis. Seimbang ya, kita di kampusnya belajarnya, bobotnya udah berat, tapi senang-senang atau have fun-nya itu juga nggak berat. Karena banyak bantuan dari pemerintah. Tentu saja di Perancis akan ada keluarga baru yang menunggu teman-teman dari seluruh Indonesia, karena ada yang namanya perhimpunan pelajar Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Perancis. Jangan khawatir bila teman-teman tidak pernah punya kenalan atau nggak pernah punya saudara yang ada di Perancis, masih ada teman-teman dari PPI yang akan membantu teman-teman Indonesia ketika butuh bantuan untuk settle, untuk beradaptasi pertama kali tiba di Perancis. Nah, kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu nih, sebenarnya berapa sih biaya kuliah di Perancis itu. Kalau kita berbicara biaya kuliah, sebenarnya angka realnya biaya studi semua mahasiswa, setiap mahasiswa maaf, yang ada di Perancis itu sekitar 14.000 euro atau sekitar 153 juta rupiah. Tapi karena biayanya sangat-sangat besar, maka pemerintah Perancis memutuskan memberikan subsidi bagi mahasiswa asing yang kuliahnya ke kampus negeri. Jadi, kalau kita kuliahnya ke kampus negeri, itu kita akan dapat subsidi dari pemerintah, jadi bayarnya hanya sepertiganya saja, 3.770 euro per tahun untuk jenjang S2. Buat teman-teman yang mau kuliahnya di kampus swasta, nggak apa-apa. Cuma tidak bisa mendapatkan subsidi yang sama kalau kuliahnya di kampus swasta ya. Belum lagi, bagi teman-teman yang dianggap mahasiswa berprestasi oleh kampus, ketika mendaftar, teman-teman akan bisa mendapatkan kesempatan untuk dipotong lagi biaya kuliahnya, jadi hanya tinggal 243 euro per tahun atau sekitar 4 juta rupiah. Jadi, kalau tadi saya tanya ada pertanyaan apa sih yang muncul, kata-kata apa yang muncul kalau kita sebut kuliah di Perancis, kalau ada yang nyebut mahal, ini dia sebenarnya. Maha memang, tapi ada solusinya. Jadi, teman-teman, buat yang pengen kuliah di Perancis murah, silakan rajin-rajin mencetak prestasi dari sekarang. Mungkin ikut lomba, atau mungkin aktif di kegiatan-kegiatan yang menunjang perkuliahan teman-teman, silakan untuk jangan malu-malu dan ragu-ragu ya. Nah, tentu saja ada beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Perancis, bahkan beasiswanya dimulai dari jenjang D3 untuk tahun ini. Tapi, teman-teman yang kuliah di UNHAS, pasti lebih tertarik dong untuk beasiswa jenjang S2. Jadi, saya mulai saja ya langsung. Untuk jenjang S2-nya, ada beasiswa dari Kedutaan Besar Perancis di Indonesia yang dihususkan untuk WNI, untuk warga negara Indonesia. Jadi, teman-teman yang kuliah di UNHAS, yang orang Indonesia bisa mendaftar beasiswa ini karena tidak ada jurusan yang dibatasi. Jadi, jurusan apapun boleh daftar, yang penting kuliahnya S2 sudah diterima di kampus di Perancis. Jadi, ketika mendaftar beasiswa ini, teman-teman harus sudah diterima. bagaimana caranya? Ya, kalau kuliahnya mau di kampus negeri, datang ke saya di bulan Januari sampai Februari tadi, ketika masa pendaftaran ke kampus dibuka. beasiswa jenjang S2 lain bernama beasiswa Eiffel, yang ini diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Perancis. Jadi, beasiswanya langsung diberikan dari Paris, tapi beasiswanya terbatas hanya untuk lima bidang saja, yaitu bidang ekonomi, manajemen, hukum, politik, dan juga teknik. Jadi, teman-teman yang tidak belajar di lima bidang ini, maka bisa mengincar beasiswa yang dari kedutaan saja. Nah, beasiswa ini sebenarnya jauh lebih bergensi ya. Kenapa? Karena saingannya di seluruh dunia. Hanya orang Perancis yang tidak boleh apply beasiswa Eiffel ini. Dan beasiswa Eiffel biasanya dibuka di akhir tahun, pendaftarannya langsung dilakukan ke kampus tujuan teman-teman. Jadi, silahkan mulai cari-cari kampus, mulai cari-cari info bagaimana mengontak kampus, dan mulai mengincar kampus-kampus mana yang kalian ingin tuju. Biasiswa lainnya, lagi-lagi dari Kementerian Luar Negeri Perancis, biasiswa MOBGA, yang bertewakan planet dan juga bumi, di mana jurusannya dibatasi untuk teman-teman yang belajar di ilmu yang ada hubungannya dengan bumi. Ilmu apapun yang bisa membuat bumi kita lebih baik. Jadi, silahkan saja dicoba kalau kalian merasa pendidikan kalian atau proyek studi kalian ada hubungannya dengan planet dan bumi. Seperti itu. Biasiswa lainnya yang diberikan adalah biasiswa hasil kerjasama pemerintah Perancis dengan Islamic Bank Development. Warga negara Indonesia yang merupakan anggota negara organisasi kerjasama Islam bisa apply biasiswa ini. Jurusannya beragam, silahkan informasinya bisa langsung di-check di website kami di www.indonesia.campusfrance.org. Tentu saja, selain biasiswa yang saya sebutkan, masih ada banyak biasiswa di dunia. Misalkan biasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia atau mungkin ada biasiswa dari pemerintah daerah di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Jadi, silahkan teman-teman jangan terpaku hanya pada salah satu biasiswa saja. Dicoba informasinya, cari informasi biasiswa sebanyak mungkin. Lalu, silahkan dipilih mana yang kiranya akan paling cocok buat teman-teman. Tentu saja, informasi yang kami dapatkan terkait biasiswa akan selalu kami share melalui sosial media dan juga website Campus Strongs Indonesia. Jadi, silahkan yang belum follow, yang belum like, yang belum tahu websitenya Campus Strongs, silahkan untuk di-screenshot saja sekarang biar enggak lupa untuk kepo-kepo dan ngecek-ngeceknya nanti. Silahkan. Lalu, kita lanjut. Informasi terbaru yang saya dapat dari Institut Perancis Indonesia yang perlu disampaikan adalah buat teman-teman yang mau kuliahnya dalam bahasa Perancis, jangan lupa untuk ujian DELF atau DELF tergantung level mana yang diperlukan. Ujian ini dilakukan atau diadakan tiga kali dalam satu tahun, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Yang paling dekat adalah November, tapi pendaftarannya sudah ditutup, jadi teman-teman bisa apply atau bisa ikutan ujian DELF di bulan Maret nanti. Silahkan persiapkan diri kalian dengan baik, kalau mau gabung kelas-kelasnya di IV Surabaya, boleh ada kelas de-blockage untuk khusus pronunciation, untuk pengucapan pelafalan dalam bahasa Perancis, yang bisa diikuti, level pemula pun bisa ikut, jadi silahkan gabung saja. Ada juga kegiatan-kegiatan IV lainnya, yang tentang diskusi atau games, atau mungkin kegiatan tour mengelilingi Lyon yang minggu kemarin, jadi bisa saja diikuti. Silahkan rajin-rajin follow atau kepo-kepoin sosial medianya Institut Perancis Indonesia di Surabaya, IV Surabaya. Tentu saja apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom chatbox, nanti akan saya bantu jawab, dan mungkin beberapa pertanyaan akan dijawab di sesi Q&A, tapi bila tidak sempat ditanyakan di sini, teman-teman boleh menghubungi saya melalui email, ataupun WhatsApp, dan juga silahkan datang ke mungkin warung Perancis juga ya, karena bisa tanya-tanya di sini juga. Terima kasih. Ya, merci Kak Indri. Oke, itu tadi pemahaman materi dari Kak Indri. Nah, IV Surabaya. Jadi teman-teman, peserta yang mau bertanya, tadi Kak Indri juga sudah mention nomor yang bisa dihubungi. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke IV Surabaya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemateri kedua. Nah, pemateri kedua ini adalah alumni Kampus Merah kita, Kampus Kebanggaan kita Universitas Sasanuddin. Nah, baru saja menyelesaikan studinya, tingkat magister. Selamat untuk Kak Siti Fatima Saro, Kak Ima. Baik, atas waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Kak Ima. Terima kasih. Semoga suaranya bisa kedengaran dengan baik. Ya, kedengaran-kedengaran. Ya. Halo semuanya, selamat pagi di Indonesia, Bapak, Ibu, terus teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Di sini masih jam 4.25, masih subuh, sebelum subuh malah. Tapi semoga semangatnya... Semoga semangatnya ini ya... Oke, sudah baik suaranya? Sudah baik, sudah kemudian. Oke, jadi saya alumni di UNHAS tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Kemudian 2011 saya masuk di UNHAS, itu jurusannya Sastra Barat Roman, atau lebih kenal Sastra Perancis. Sastra Perancis. Kemudian di 2016, saya mencoba peruntungan cari kesempatan kerja juga selama 3 tahun kurang lebih bekerja di Ivi Surabaya dan juga di kantor konsulat kantor konsulat Perancis Indonesia di Surabaya juga itu sebagai asistan. Kemudian di Ivi Surabaya sebagai pengajar bahasa Perancis. Baru di tahun 2019 kemarin, saya syukurnya dapat melanjutkan studi saya di magister di Université de Poitiers, yang kemudian juga dibiayai sepenuhnya oleh BCF. Jadi dapat biaya siswa dari BCF atau biaya siswa Burses Duvernement Process, biaya siswa Perancis yang tahun lalu itu namanya Ivi Excellence. Jadi BCF ini sebenarnya jenis biaya siswa yang sangat common, sangat-sangat apa ya, sangat common di Perancis kalau orang Perancis itu namanya BCF. Tapi kalau orang asing, buat kita-kita ini, itu pasti dikelola sama Campus France, seperti yang Mbak Indri tadi bilang, yang tadi dijelaskan. Cuman, kalau, saya nggak tahu ya, tahun ini namanya apa, cuman biasanya namanya ganti-ganti. Ivi Excellence, terus tahun lalu sih namanya Ivi Excellence. Saya 2019 kemarin dapat kesempatannya satu tahun, karena kebetulan program yang saya ajukan memang durasinya cuman satu tahun. Jadi langsung dapat Master tahun kedua, kemudian lulusnya di tahun 2020. Untuk kenapa mengambil bahasa Perancis, Tentu saja sudah disebutkan sama Mbak Indri. Terus, yang mungkin pada pagi hari ini kapasitas saya sebagai penerima beasiswa Perancis tahun sebelumnya, saya cuman ingin sharing bagaimana apa ya, sedikit peluang ya, bukan peluang sih, kiat-kiat gimana sih bisa dapat beasiswa Ivi Excellence ini. jadi tahun kemarin itu saya juga sempat tanya ke salah satu penanggung jawabnya di Ivi Surabaya sama Mbak Indri juga. Waktu itu ada Mbak Astri ini sama Mbak Indri. Jadi kalau BJF ini, dia lebih ke penekanan poin excellence-nya. Waktu itu saya tanya, Mbak, gimana sih untuk bisa dapat beasiswanya? terus kata Mbak Indri, ini yang penting bagaimana kamu menunjukkan excellence-nya kamu, bagaimana excellence-nya kandidat tersebut. Nah, kalau di beasiswa-beasiswa lainnya, beasiswa-beasiswa lainnya kan biasa aplikasinya banyak tuh yang biasa kita bisa memasukkan apa apa namanya esai-esai gitu ya. Esai tapi kalau di BJF atau IV excellence ini biasanya agak strik. 8, saya nggak tahu. Saya buka file sebelumnya, tahun sebelumnya, itu cuma ada 9-10 file yang tidak terlalu banyak excellence-nya malah. jadi betul-betul penekanan excellence-nya ini lebih ditekankan kepada apakah misalkan surat motivasinya betul-betul harus kena gitu ya, relevansi antara prestasi dan juga beasiswa, kemudian mungkin diperhitungkan juga masalah DELF atau juga rekomendasi. Jadi kalau saya lihat kembali file-nya, itu ada dua rekomendasi yang saya ajukan kebetulan tahun lalu. Jadi biasiswa IV excellence ini benar-benar dia menunjukkan pada poin-poin tersebut. Jadi bagaimana kita menuliskan surat motivasi, kemudian ada DELF dan juga surat rekomendasi, itu sih sebenarnya. Kemudian oh iya saya juga cuma mau nambahin dari Mbak Indri tadi ya, jadi pengalaman ataupun keuntungan mendapatkan atau belajar di Perancis seperti yang Mbak Indri bilang tadi, betul-betul kita sebagai mahasiswa itu bisa dapat subsidi misalkan KAF, kemudian di lingkungan belajar atau di lingkungan kampus juga sangat baik saya waktu itu dapat KAF itu 45% dari biaya kos saya kemudian keuntungan lainnya juga dapat apa namanya dapat aktivitas persis ataupun kegiatan pembelajaran yang sangat-sangat baik di Perancis kemudian soal makanan ataupun restoran juga kalau sebagai mahasiswa itu ada banyak sekali manfaatnya kita bisa dapat diskon-diskon yang sangat gede kalau untuk mahasiswa jadi kalau makan di restoran Perancis tahun kemarin kita masih dapat 3,30 euro sedangkan untuk tahun ini untuk yang busier atau untuk yang mendapatkan beasiswa kita cuma bayar 1 euro untuk makanan yang lengkap mulai dari appetizer sampai dessert-nya gitu kemudian apa ya untuk oh iya untuk salah satu kiat yang juga harus dipertimbangkan sebelum apply beasiswa adalah pertama sebelum tahu sebelum tahu jenis beasiswa apa yang Anda mau apply itu harus tahu dulu ininya apa kapan kapan aplikasinya dimulai kapan deadline-nya jadi teman-teman bisa punya banyak waktu untuk apa namanya untuk mempersiapkan aplikasi beasiswanya gitu jadi kalau BJF saya tahu itu di antara bulan Juni atau Juli jadi pada saat misalkan 2 atau 3 bulan sebelumnya teman-teman sudah bisa kontak Ivi Surabaya yang paling terdekat atau kampus Frank Surabaya di bulan Maret atau bulan Februari itu sudah bisa kontak Mbak Indri untuk tanya-tanya misalkan jenis kampus ataupun kampus-kampus mana saja yang sesuai dengan jurusan yang teman-teman minati kebetulan beasiswa Ivi Surabaya ini sorry Ivi Excellence ini saya apply-nya beda sama yang beasiswa atau aplikasi beasiswa yang lain-lain yang sebelumnya saya sudah apply 2-3 kali kalau beasiswa Ivi Excellence ini saya baru apply tahun kemarin 2019 jadi di 2019 kemarin saya baru apply pertama kalinya tetapi langsung syukurnya langsung keterima juga di 2019 cuman sebelumnya saya sudah tahu kalau beasiswa persyaratan beasiswa ini persyaratannya apa dan di mana saya harus tekankan misalkan oh Delph-nya dia mintanya contoh ya Delph itu seperti yang dijelaskan Mbak Indri tadi adalah Diplom atau Ijasa Berbahasa Prancis kalau misalkan Delph-nya yang diminta sekian kita harus yang misalkan di atas rata-rata kemudian surat motivasinya jadi kan tidak terlalu banyak SI ya kalau di BJF ini nah saya nulis SI-nya itu sampai berminggu-minggu jadi diperikan dulu sama dosen saya misalkan diperlihatin kemudian sama teman-teman sama orang Prancis juga sebelum saya kirim langsung ke aplikasi dokumen beasiswanya gitu terus rekomendasi salah satu poin yang sangat penting juga jadi sebelumnya 3 tahun sebelum jadi 2016 saya lulus S1 2019 baru dapat berkesempatan ke Prancis untuk magister jadi 3 tahun itu saya tidak mempersiapkan surat rekomendasi cuma saya mempersiapkan bagaimana misalkan saya mendapatkan link dari orang-orang dengan kapasitas tertentu yang bisa memberikan rekomendasi kepada kita jadi misalkan saya mencoba bekerja di perusahaan-perusahaan ataupun berkegiatan yang mana atasan ataupun orang-orang dengan kapasitas tertentu bisa memberikan rekomendasi kepada kita itu juga menjadi salah satu poin yang penting untuk aplikasi beasiswa di BCF ini gitu kemudian untuk durasinya jadi 2000 biasanya kan master 2 tahun ya nah tahun kemarin itu juga mungkin menjadi salah satu pertimbangan sih kenapa saya diterima di IV Excellence karena saya mengambil program yang cuma satu tahun jadi langsung master jadi di dalam apa tingkat ataupun di dalam apa namanya strata magister Perancis itu biasanya ada dua tahun kan sama seperti Indonesia jadi ada master tahun pertama tahun kedua kebetulan di Universiti Depoje saya pilih jadi ada beberapa kalau misalkan kita ke kampus France tahun lalu itu ada tujuh pintu jadi kita diberikan tujuh kesempatan tujuh kampus yang mana kita bisa apply di masing-masing kampus tersebut jadi ada satu platform kampus France saya lupa apa namanya platform yang dimana kita bisa mendaftar di tujuh universitas tersebut nah kebetulan tahun kemarin itu saya keterima di empat universitas dan kenapa sampai mengambil Université Depoje pertama karena salah satu kampus tertua kedua di Perancis jadi kalau teman-teman kenal Sorbon ya kan itu salah satu itu universitas yang paling tua di Perancis universitas kedua yang tertua di tahun 1453 atau abad 15 yakni Université Depoje salah satu kampus saya itu yang menjadi pertimbangan saya kemudian yang kedua adalah durasi seperti yang saya bilang tadi adalah durasi belajarnya kalau yang biasanya master itu dua tahun atau bahkan sampai tiga tahun ya teman-teman biasa ada juga yang ulang nah kalau di Puace ini saya bisa dapat tahun kedua langsung jadi 2019 dapat beasiswa 2020 baru dua minggu yang lalu saya lulus di jurusan namanya LAS jadi literatur artis yang sosial sastra seni dan juga ilmu sosial gitu saya kurang tahu ini durasinya 15 menit ya ya 15 menit kita masuk 4 menit gitu tapi kayaknya sharing dari saya sampai disitu mungkin kita bisa bisa diperpanjang melalui tanya-jawab nanti terima kasih saya kembalikan kepada moderator ya terima kasih terima kasih Kak Ima ini subuh-subuh ya dari di Perancis oke baik untuk peserta yang ingin bertanya silahkan langsung saja di room box eh room box chat nah disana kita langsung saja bertanya nanti pertanyaannya bisa kita tanyakan langsung atau misalnya lebih spesifik mau tanyakan ke pemerintah yang mana bisa langsung juga disebutkan nama pematerinya oke oke kita lanjut ke pemateri ketiga pemateri ketiganya ada Kak Indah penanggung jawab French Alumni Indonesia Halo Bonjour semuanya selamat pagi terima kasih Mbak Reni moderator yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya selamat juga teman-teman maaf saya tidak dari menit pertama karena ada beberapa kegiatan tambahan tetapi jangan khawatir saya akan tetap menjelaskan apa sih sebenarnya France Alumni Indonesia dan untuk Mbak Ima juga nanti untuk sebagai gambaran sebenarnya kalau alumni itu setelah jadi alumni Perancis itu bisa kemana aja misalnya atau sekeren apa sih menjadi alumni kira-kira seperti itu atau mungkin seperti teman-teman di UNHAS juga pasti akan merasa bangga menjadi alumnus dari UNHAS nah sekarang saya akan menjelaskan sebangga apa sih kita menjadi alumni Perancis oke ini yang share Mas Rian ya terima kasih banyak Mas Rian saya belum sempat share jadi saya perkenalkan dulu saya Indah Teribianti penanggung jawab France Alumni Indonesia jadi kalau misalnya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Indri tentang bagaimana sih berangkat ke Perancis untuk menjadi student saya akan menjelaskan di sini setelah kalian jadi student sebaiknya kemana atau benefit apa yang bisa kalian dapatkan jadi benar-benar pemerintah Perancis ini tidak hanya memikirkan bagaimana cara memfasilitasi teman-teman untuk berangkat ke Perancis tetapi juga memfasilitasi setelah pulang jadi benar-benar dirangkul dengan sangat baik nah untuk penjelasan lebih lanjut kita akan lihat sedikit PPT-nya tapi lebih banyak informasi yang akan saya sampaikan via oral karena saya tahu teman-teman mungkin lebih senang mendengarkan daripada membaca dan mencatat-catat jadi didengarkan dengan baik-baik ini adalah warning pertama jadi kalau yang tadinya lagi sambil main HP sekarang harus dekat-dekat ke laptop-nya atau ke device-nya untuk mendengarkan penjelasan saya next mas atau saya bisa next sendiri ya oke jaringan France Alumi mulai di next semuanya aja jadi France Alumi Indonesia atau France Alumi dunia itu pertama sekali di launching oleh pemerintah Perancis itu tahun 2014 jadi pusatnya itu dari Paris dan setiap negara itu memiliki cabang atau perwakilan di negaranya masing-masing contohnya Indonesia namanya France Alumi Indonesia misalnya di China France Alumi seperti itu nah di Indonesia sendiri kita mulai aktifnya di 2016 kemudian saat ini yang terdaftar di website kita itu sudah sekitar 2000 tetapi bukan berarti alumni kita cuma 2000 tidak sama sekali 2000 itu hanya yang baru kita migrasikan dari data Excel yang lama menjadi data online seperti France Alumi ini tetapi mungkin teman-teman juga tahu bahwa kerjasama antara Perancis dan Indonesia itu sudah terjalin sangat lama puluhan tahun yang lalu mungkin Bapak Ibu dosen teman-teman juga salah satu alumni Perancis dan ini menggambarkan bahwa sebenarnya alumni kita banyak hanya saja mungkin memang butuh waktu untuk memigrasikan data tersebut untuk mengenalkan teman-teman alumni lebih kenal dekat dengan Bas de Donnie atau data online tersebut nah nextnya mas sebenarnya France Alumi website-nya ini apa sih fungsi tujuannya coba kita lihat oh saya bisa kontrol ya coba saya next saya gak bisa next mas Rian boleh dibantu next halo mas Rian ya saya gak bisa next dari komputer saya oke yang pertama mencari atau menemukan alumni di seluruh dunia wow ini hebat banget jadi kalau misalnya teman-teman merasa dulunya anggaplah teman SMA-nya gak tahu sekarang di mana keberadaannya kalau di Perancis tidak sama sekali contohnya Mbak Ima tadi misalnya dia ketemu atau kehilangan kontak temannya yang dari Brazil nah Mbak Ima bisa mencari teman tersebut di website France Alumi kita jadi nanti tinggal cari negara asalnya apa misalnya Brazil atau Maroko kemudian cari tahunnya cari kampusnya nanti akan menemukan data mereka jadi benar-benar kita digabungkan kembali dengan alumni-alumni lain nah ini akan sangat membantu bagi teman-teman dari UNHAS yang ingin mencari atau mencari informasi tentang universitas yang dituju contohnya gini Mbak saya mau masuk Siang Spoh saya mau coba ngobrol sama alumni dari Thailand misalnya kan kita gak bisa nih bahasa Thailand tapi bisa bahasa Inggris atau bahasa Perancis kita bisa search nih disini alumni Siang Spoh dari negara sekian kita bisa email-emailan kita bisa tanya jadi menambah wawasan dan koneksi kita juga itu yang pertama kemudian yang kedua komunikasi dengan alumni membuat grup diskusi jadi di website kita juga ada grup-grup tematik jadi misalnya nanti kemarin ada yang ngebahas tentang COVID ada yang ngebahas tentang climate change dan lain-lain kita bisa join di grup tersebut jadi bukan berarti kita gak kenal dengan mereka jadi kita gak bisa diskusi justru kita jadi tahu misalnya teman-teman bekerja di bidang entrepreneur terus mau cari pitching-pitching bisnis di negara lain nah bisa tuh masuk grup-grup yang ekonomi bisnis jadi bisa tahu kenalan-kenalan baru jadi benar-benar sangat terbuka sekali networknya next mas nah mengetahui apa yang terjadi juga jadi biasanya para alumni atau gak harus alumni teman-teman calon alumni unhas juga bisa buka website kita untuk tahu sebenarnya di Perancis lagi happening apa nih kegiatannya lagi apa apa sih yang dibicarakan bahkan ada juga lomba-lomba yang bisa diikutin dan hadiahnya juga sangat menarik jadi jangan segan-segan walaupun teman-teman belum resmi jadi alumni boleh kok visit-visit ke website kita apalagi nanti sudah fix jadi alumni sudah member bisa ikut berbagai macam kegiatannya next nah berhubungan dengan dengan profesional nah ini yang paling menarik banget kenapa karena di website kita itu ada kolom tersendiri untuk pencarian kerja atau tidak hanya kerja yang full-time yang magang atau part-time itu juga ada di website kita jadi kalau misalnya teman-teman tahu mungkin sudah pernah mendengar juga di Indonesia saat ini di sekitar 200 perusahaan Perancis yang ada di Indonesia contohnya apa mbak contohnya misalnya kayak Decathlon AXA kemudian banknya seperti BNP Paribas Credit Agricole itu banyak sekali dan mereka jika membutuhkan talent-talent khususnya yang memiliki kemampuan bahasa Perancis atau memiliki culture yang orang Perancis mereka kan sangat senang dan mereka akan melewat kita atau lewat saya France Alumni untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan tersebut dan tidak hanya itu saja ada juga yang mempublikasikan magang seperti itu jadi sangat menarik nah plusnya lagi misalnya nih contoh Mbak Ima Mbak Ima tadi kan Alumni bentar lagi pulang nah dia ah mau coba deh peruntungan di negara lain misalnya ke Maroko kan Mbak Ima nggak bisa bahasa Arab dong tapi kan Mbak Ima bisa bahasa Perancis nah di Maroko tentu saja mereka akan memposting lowongan-lowongan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan bahasa Perancisnya dia jadi walaupun Mbak Ima tidak bisa bahasa asli Maroko misalnya atau bahasa Arab karena dengan kemampuan bahasa Perancisnya alumni tersebut bisa bekerja di negara-negara lain dan dari mana cara pencarian lewongan pekerjaannya dari website Perancis Alumni tersebut karena itu akan sangat apa ya terkoneksi jadi kita bisa mencari dari negara lain dan orang dari negara lain juga bisa mencari opportunity di negara kita sangat menarik kan jadi menjadi alumni tidak harus selalu bekerja di Indonesia jika ingin mencari pengalaman 1, 2, 3 tahun di luar negeri dan kembali ke Indonesia mengaplikasikan apa yang dia dapatkan itu sangat-sangat baik sekali jadi kita dapat komparasi bagaimana sebaiknya memanage negara kita seperti itu kira-kira next mau saya sambil minum nah ini yang paling menarik juga adalah partner kartu anggota jadi nanti teman-teman kalau sudah jadi alumni kami tidak akan melepas kalian begitu saja tidak kami justru akan memberikan benefit kalau tadi Mbak Ima sudah bilang bahwa menjadi student di Paris atau di Perancis sorry di Poitiers atau di Perancis itu banyak sekali mendapatkan benefit nah kita juga mau membuat alumni ini tidak merasa kehilangan benefitnya kenapa karena dengan menjadi alumni nanti punya kartu alumni nanti Mbak Ima juga kalau nanti pulang ke Indonesia sudah bisa ambil kartu alumni nya itu bisa digunakan di apa ya merchant-merchant atau partner kartu kita jadi nanti biasanya dapat diskon ada juga dapat potongan harga ada dapat produk-produk menarik gitu jadi tetap merasa ih saya dapat benefit menjadi alumni kira-kira gitu jadi kita ada restoran ada rumah sakit coffee shop tentu saja bahkan sampai konsultasi hukum legal kita juga ada dan tidak menutup kemungkinan dalam 2-3 tahun ke depan ketika teman-teman sudah lulus di Perancisnya pasti partner kita akan lebih banyak lagi hotel-hotel misalnya atau villa resort jadi teman-teman akan mendapatkan benefit itu menarik banget kan jadi alumni jadi pengen daftar untuk kuliah biar bisa jadi alumni next saya masih ada waktu kan ya Mbak Mbak Renita iya ya silahkan nah yang selanjutnya yang selanjutnya aktualitas nah ini saya yang tadi gambarkan tentang perusahaan-perusahaan Perancis bisa teman-teman lihat di sini ada tulisannya of d'amploa itu adalah pencarian lowongan pekerjaan gambarannya jadi tinggal teman-teman mau klik di mana nanti bisa keluar listnya apa aja gitu jadi sangat menarik sekali Air Liquid juga kita juga banyak partner Turkish Island walaupun dari Turki tapi sering kerjasama dengan kita juga jadi kerjasama dan lowongan pekerjaan tidak selalu dari dari perusahaan Perancis tapi partner-partner baik kita juga bisa menaruh lowongan pekerjaannya di sana nah begitu next oke ini sedikit gambaran sudah masuk ke sesi yang yang seru-serunya jadi untuk menjadi alumni itu sama seperti alumni di Unhas misalnya nanti ada reunian kita juga dong mau bikin reunian alumni Perancis nah ini adalah cafe alumni semacam welcoming alumni jadi kita ke restoran kita ngobrol makan-makan makanya mungkin teman-teman bisa lihat di sini mukanya kayak muda-muda sudah semua karena mereka yang baru-baru datang satu dua tahun yang lalu kita ajak kumpul kita diskusi kita berdiskusi apa yang bisa kita kerjakan bersama dan dari diskusi ini banyak yang akhirnya joinan bikin startup bikin bisnis kuliner ada yang jadi punya koneksi baru sangat menarik sekali next nah ini pertemuan resmi kita juga sering sekali dikunjungi Bapak Menteri kemudian ada juga Senator pernah juga Bapak Presiden François yang dulu Presiden tahun 2018 kalau tidak salah dia juga beliau juga datang dan alumni tentu saja diundang untuk bertemu dengan para pejabat-pejabat tersebut next ini adalah peluncuran kartu pertama kita eh sorry peluncuran platform France Alumni Indonesia yang tadi saya jelaskan ada Catherine Deneuve itu adalah salah satu artis terkenal dari Perancis kemudian itu ada sistemnya Galadiner jadi sangat menarik dan meriah sekali next nah ini Trofe des Alumni atau Alumni Awards jadi setiap tahunnya kami memberikan penghargaan atau reward atau award kepada teman-teman alumni yang kami anggap sudah berkontribusi nyata terhadap kerjasama antara Franco-Indo atau Perancis Indonesia dan itu setiap tahunnya kita berikan 5-6 orang sesuai kategorinya masing-masing contohnya mungkin teman-teman bisa lihat ada Pak Kadarsyah dulunya Rektor ITB kemudian Pak ada Andre Hirata juga kemudian ada Ajang Kamarati kemudian ada Mbak Gadis yang feminis dan dosen di UI jadi sangat beragam sekali bisa di next untuk 2018 nya lebih menarik lagi karena kategorinya lebih wow lagi yaitu misalnya teman-teman agak sedikit kabur itu ada Mbak Virata Lisa jika teman-teman kenal Virata Lisa adalah salah satu penyanyi yang saat ini sedang naik down sekali bisa dicek nanti Instagramnya dia sangat dekat dengan Perancis kemudian ada Mas Refi Kunayvi juga yang seorang manajer manajer country di Indonesia untuk perusahaan Aqua Energy energi terbarukan kemudian ada Mbak Miza juga designer terkenal di Indonesia namanya Studio Martis jadi sangat beragam sekali next ini adalah peluncuran kartu alumni Indonesia wah lumayan banyak sekali ini foto-foto alumni hanya sebagian saja karena kita fotonya di awal acara yang datang sangat banyak sekali 300-400 orang jadi sangat menarik sekali dan kita ada dari berbagai macam universitas dan berbagai macam tahun kelulusan jadi disinilah momen kalian atau teman-teman bisa bertemu dan memperluas jaringan profesional maupun personalnya next ini yang terbaru tahun 2019 semakin menarik kategorinya dan semakin kompetitif juga ada Pak Hasan Fauzi dari Bursa Efek Indonesia juga kemudian ada Maxine yang dari Airbus jadi sangat menarik dan terbuka tidak hanya mereka-mereka yang senior justru yang muda-muda tapi bisa menunjukkan kontribusinya mungkin dalam 3-4 tahun ke depan teman-teman dari UNHAS bisa mendapatkan profit dari kita siapa yang tahu sayang sekali tahun 2020 harusnya kita mengadakan acara yang serupa tapi mungkin karena pandemi juga untuk keselamatan kita bersama maka 2020 kita tiadakan dan mungkin akan kita bawa di 2021 next sudah selesai ya kalau tidak salah ya terima kasih banyak atas kesempatannya yang sudah diberikan UNHAS dan teman-teman dari Makassar kalau ada pertanyaan mau tanya-tanya boleh kontak saya di email tersebut atau buka website kita juga kalau misalnya teman-teman juga mau cari kayak Mbak saya mau tertarik di daftar di kampus A boleh nggak saya ngobrol-ngobrol sama alumni kampus A boleh banget nanti saya coba kontak alumni-nya kita tektokan nanti kalian bisa kenalan dengan alumni tersebut jadi kami akan sangat membantu senang membantu kebutuhan teman-teman yang serius ingin berangkat ke Perancis gitu oke sekian dari saya kalau ada pertanyaan jangan segan-segan mungkin selain di kolom chat akan seru juga kalau kita interaksi langsung kalau nanti masih ada waktu bisa tanya-tanya langsung terima kasih saya kembalikan di moderator ya terima kasih Mbak Indah ya betul katanya tadi Mbak Indah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung saja ke box chat nanti dijawab langsung dari tim EV atau nanti kemudian di sesi pertanya-jawab kita akan juga memilih beberapa pertanyaan untuk diajukan langsung ke pemateri oke baik selanjutnya kita akan berkenalan dengan Kakak Fatian perwakilan dari Warung Perancis Universitas Sasanudin kita akan oke baik langsung saja Kak Fatian ya terima kasih Mbak Renita ya ya halo Kak Indah Kak Indri Kak Ima ya saya halo teman-teman peserta ya saya langsung saya share screen dulu ya ya langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu Warung Perancis jadi Warung Perancis ini atau Warung Perancis UNHES merupakan pusat informasi tentang bahasa budaya pendidikan di Perancis yang bertempat di Perguruan Tinggi ya salah satunya di UNHES jadi buat teman-teman Civitas Akademika yang mau tahu informasi misalnya buku-buku Perancis budaya Perancis beasiswa silahkan berkunjung ke Warung Perancis yang bertempat di Perpustakaan UNHES lantai 2 fasilitas yang ada di Warung Perancis apa saja sih yang pertama itu kami menyediakan buku-buku buku-buku seperti Perancis buku-buku metode kamus novel komik dan sebagainya kemudian ada permainan games untuk media pembelajaran bahasa dan ada kultur tech apa sih itu kultur tech jadi kultur tech ini merupakan perpustakaan digital dari IV yang menyediakan ribuan koleksi novel komik film dokumenter dan sebagainya jadi yang bisa akses yaitu dari Perpustakaan dari Perpustakaan dari Perpustakaan dan teman-teman yang ada di Warung Perancis yaitu Benevol atau Voluntir kegiatan yang ada di Warung Perancis UNHAS kita ada kelas pengenalan bahasa jadi buat teman-teman UNHAS yang mau belajar dasar-dasar bahasa Perancis bisa berkunjung ke Warung Perancis UNHAS biasanya kami menyediakan kelasnya sekali atau dua kali dalam seminggu ada juga pemutaran film Perancis misalnya seperti tahun kemarin kami mengadakan 16 film selama 16 hari untuk merayakan 16 hari anti-kekerasan terhadap perempuan kemudian di gambar pertama ini ada kegiatan teater jadi teman-teman volunteer maupun teman-teman UNHAS belajar teater dari tamu yang didatangkan langsung oleh Ivi jadi buat teman-teman UNHAS yang mau tahu tentang warung Perancis atau yang mau tahu lebih mau bergabung bisa bergabung menjadi volunteer warung Perancis UNHAS biasanya warung Perancis UNHAS itu membuka rekrutan volunteer dari angkatan berapa saja atau teman-teman dari jurusan mana saja itu bisa bergabung untuk info lebih jelasnya nanti teman-teman bisa follow Instagram warung Perancis UNHAS di sana menyediakan informasi informasi kegiatan kami yang akan datang ya mungkin itu saja Mbak Renita terima kasih ya terima kasih Kak Fathian jadi itu tadi pematparan tentang seputar warung Perancis di Universitas Sassanuddin jadi teman-teman yang mau belajar bahasa Perancis mau ikut volunteernya bisa langsung hubungi Kak Fathian atau langsung datang ke lantai 2 Universitas Sassanuddin Oke Sekarang kita sudah masuk di sesi tanya-jawab jadi kita sudah banyak ada banyak pertanyaan dari peserta ini dan kemudian beberapa pertanyaan juga sudah dijawab dari Mbak Indri Nah mungkin saya langsung saja persilakan ke Mbak Indri mungkin pertanyaannya sudah dilihat ya dan bobot pertanyaannya juga sudah dilihat dari tim silakan Mbak Indri mungkin ada yang mau dijawab Terima kasih Renita jadi buat teman-teman yang tadi sempat tanya-tanya di kolom chatbox terutama tentang pencarian kampus atau kampus mana sih yang punya jurusan A kampus mana sih yang jurusan B nya bagus nah akan saya tunjukkan bagaimana sih caranya teman-teman kalau mau cari kampus Perancis apalagi buat kalian yang sama sekali nggak tahu ya di Perancis itu kampus nya ada apa aja gitu sekali lagi apakah teman-teman sudah melihat layar saya kalau boleh ngangguk aja ya sudah oke baik yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah mengunjungi website atau laman kampus france Indonesia di www.indonesia ini indonesia atau indonesia boleh juga .campus france.org disini teman-teman akan menemukan website kami yang berisi berbagai informasi yang sangat-sangat lengkap tentang kuliah jadi ada jenis kampus di Perancis itu ada apa saja tentu saja beliasiswa yang paling menarik sudah kami rangkum disitu dan juga apabila ada pertanyaan juga tentang pendaftaran bisa dicari disini informasinya informasi persiapan dan kehidupan di Perancis juga ada bahkan testimoni-testimoni dari para pelajar dan para alumni itu juga bisa dicek ada info-info di kabar terkini juga tentang ranking-ranking biasanya teman-teman suka kampus mana yang rankingnya bagus bisa dicek disini juga atau mungkin testimoni-testimoni dari alumni dan juga mahasiswa berbagai jurusan bisa dicek juga di website kami yang paling penting adalah bagaimana menggunakan website kampus Frans Indonesia untuk cari kampus yang mana akan kalian tuju silahkan masuk ke bagian temukan program studi biasanya bentuknya gini lalu diklik aja temukan program studi pilih jenis programnya mau cari untuk jenjang S1 S2 ataupun S3 atau mungkin teman-teman mau cari program khusus musim panas atau mungkin mau belajar bahasa di Perancis bisa cari di bagian ini lalu untuk program dalam bahasa Inggris buat teman-teman yang nggak mau kuliahnya dalam bahasa Perancis karena belum pede silahkan cari pada katalog dalam bahasa Inggris sekarang kita coba katalog S2 yang umum saja dulu katalog magister lalu klik temukan dalam katalog teman-teman kemudian akan diarahkan ke katalog master ini karena sudah saya buka makanya bisa cepat nanti kalau teman-teman coba di rumah mungkin disabar aja perlu waktu karena tergantung sinyal juga nah disini kalau ketemunya dalam bahasa Perancis jangan panik jangan langsung di close karena panik bisa diganti dulu ke bahasa Inggris di bagian sini lalu silahkan memilih search by keyword atau mencari dengan menggunakan kata kunci kata kunci yang bisa dimasukkan hanya dalam bahasa Perancis atau dalam bahasa Inggris kalau kalian nggak tahu nih bahasa Perancisnya tadi ada yang nanya psikologi apa bahasa Perancisnya coba ketik dulu PSE nggak ada juga coba psiko nggak ada juga mungkin pakai H nah gitu-gitu aja dicoba-coba aja atau mungkin psikologi pakai I nah ini kan mulai ketemu nih psikologi psikoanalitik dan lain-lain jadi teman-teman bisa cari menggunakan kata kunci seperti itu kalau misalnya bingung atau ragu misalnya tadi ada yang nanya Kak manajemen gimana ya bahasa Perancisnya bisa google juga atau tanya-tanya ke warung Perancis dong tentunya nah kalau tadi sempat ada saya lihat tanya manajemen bahasa Perancisnya bahasa Perancisnya itu gestion bisa diklik atau diketik gestion lalu akan muncul nih semua program yang ada hubungannya dengan manajemen apakah konsentrasinya memang betul-betul manajemen perusahaan dan lain-lain silahkan diketik aja dan di website ini teman-teman bisa menemukan kampusnya kampus negeri ataupun kampus swasta jadi silahkan dicari sesuai minat kalian misalnya maunya kampus negeri biasanya di akhir-akhir sampai ada 72 halaman coba aja mungkin halaman ke-66 nah ini mulai ketemu kampus-kampus negeri ada tulisannya master dan UFR UFR itu artinya fakultas di Perancis itu yang namanya universite atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu universitas hanya kampus negeri jadi kalau misalnya kalian maunya kampus swasta biasanya namanya nggak pakai universite namanya business school school of management school of economy kayak gitu atau institut nah jadi kalau mau carinya kampus negeri gampang nih UFR nah dia tuh biasanya negeri silahkan di klik aja ini random ya saya klik lalu disini akan muncul spesialisasi yang ditawarkan oleh kampus tersebut apakah sesuai dengan minat teman-teman kalau sesuai langsung aja kunjungi website-nya untuk baca-baca informasinya lebih lanjut lagi seperti itu cara cari kampusnya kalau teman-teman disini berminatnya program dalam bahasa Inggris memang maunya khusus yang kuliah dalam bahasa Inggris silahkan klik dalam bahasa Inggris lagi-lagi temukan dalam katalog lalu teman-teman akan diantarkan ke katalog berwarna biru khusus program dalam bahasa Inggris sekali lagi coba saya buka lagi chatboxnya bisa nggak ya chatboxnya oh tidak bisa dibuka chatboxnya oh bisa dibuka tadi ada yang menanyakan jurusan sosiologi misalkan sosiologi kita cari disini apakah ada sosiologi pakai kata kunci ya tetap ya sosiologi nih misalnya oh ada ternyata ekonomi, politik, sosiologi dan histori double degree malah tapi ini bachelor jenjangnya misalkan teman-teman maunya cari yang jenjang master bisa juga difilter disini ternyata nggak ada kalau yang dalam bahasa Inggris mungkin sosiologi ada yang dalam bahasa Prancis jadi bisa dicari aja dikombine aja dua-duanya yang mana yang cocok untuk kalian buat teman-teman yang sudah bisa bahasa Prancis memang mengincarnya kampus negeri karena kampus negeri kebanyakan programnya itu dalam bahasa Prancis bisa mencari menggunakan mesin pencarian khusus kampus negeri ini saya kasih ini ya Truve Monk Master Puang Guf Puang FA ini adalah laman milik pemerintah Prancis yang mana bisa digunakan untuk mencari kampus-kampus negeri jadi memang teman-teman yang ngincernya dari awal karena maunya yang dapat subsidi yang lebih murah silahkan cari disini misalkan kita cek ya sosiologi tadi sosiologi pakai kata kunci lagi-lagi ya jadi memang penting buat kalian untuk tahu jurusan apa yang memang kalian inginkan apalagi untuk master nah ini kampus mana saja yang punya jurusan sosiologi ada banyak silahkan dipilih silahkan dipilih misalkan Ngawur Ajan ya Ong Sabar Plus atau ingin tahu lebih lanjut silahkan diklik lalu akan ada kapasitas penerimaannya mereka menerima mahasiswa itu hanya 72 jadi misalkan teman-teman mau daftar juga silahkan pakai strategi juga ya mungkin kampus mana yang persaingannya lebih ketat atau kurang ketat lumayan longgar gitu ya jadi silahkan dicari-cari aja gitu lalu ini biasanya spesialisasinya lalu bisa diklik juga for the fish the formation nanti akan menuju websitenya kampusnya jadi teman-teman bisa baca informasinya lebih lanjut dan lebih lengkap disitu jangan males membaca kalau kita mau kuliah di Perancis karena semua informasinya itu sebenarnya ada tinggal kita baca saja itu yang pertama yang bisa saya jelaskan oke saya stop share semoga cukup jelas ya untuk pencarian kampusnya ya nanti kalau tentu saja kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya melalui whatsapp melalui email atau mungkin tanya-tanya ke teman-teman webnya juga silahkan nanti yang mana yang lebih mudah untuk teman-teman semua ini coba saya baca lagi pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat ada satu pertanyaan kalau tidak salah ingat sebentar ya saya scroll oke satu pertanyaan dari Laila katul istikomah kak untuk syarat beasiswa Perancis bagaimana ya persyaratannya semuanya ada di website kampus rons Indonesia jadi semua beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Perancis yang infonya sampai ke kami pastinya itu akan kami publish persyaratan pendaftaran tata cara pendaftarannya gimana kapan mendaftarnya dan profil yang bisa mendaftar seperti apa itu semuanya tersedia di website kampus rons Indonesia jadi jangan males-males sekali lagi untuk cek-cek website kampus rons Indonesia ataupun paling enggak kalau kalian males buka website silahkan follow Instagram Twitter dan juga Facebooknya kampus rons Indonesia seperti ini lalu mengenai surat rekomendasi mungkin Kak Ima ya yang bisa menjawab Kak Ima silahkan Kak Ima untuk menambahkan ya Kak Ima Kak Ima mungkin sudah di forum mungkin ada yang bisa membantu masih ada cuma ini agak sorry soalnya di layar konversasi saya sudah enggak ada pertanyaannya itu tentang apa ya tadi soalnya ter diskoneksi oke jadi pertanyaannya untuk rekomendasi kampus untuk S2 management itu apa ya Kak seperti itu mungkin karena Ima sempat sebut surat rekomendasi kali ya coba kalau ada Laila Istiqomah kalau boleh Renita mungkin micnya diaktifkan untuk menanyakan langsung ya soalnya rekomendasi yang sempat kemarin saya ini waktu pengajuan beasiswa itu kebetulan itu yang harus bukan yang harus sih sebaiknya itu ada korelasi jadi antara aktivitas ataupun jenjang karir profesional Anda jadi siapa-siapa yang bisa memberikan rekomendasi ya misalkan siapa saudari tadi yang bertanya itu kalau mau bagian manajemen otomatis kalau misalkan sementara ini masih dengan status mahasiswa bisa diminta mungkin rekomendasi kepada dosen di UNHAS kemudian kalau misalkan yang sudah bekerja di tempat yang bekerja gitu ataupun di aktivitas-aktivitas lainnya yang menunjang gitu kalau rekomendasi soalnya setahu saya tahun kemarin itu ada dua dosi ada dua file yang mana kita bisa mengirimkan rekomendasi dua orang jadi waktu itu saya masih ingat minta rekomendasi ke atasan-atasan saya dimana tempat saya bekerja yang kebetulan juga itu masih sangat-sangat dekat korelasinya jadi dimana saya bekerja itu masih berbau-bau Perancis kemudian jurusan yang saya mau mau apply juga masih berbahasa Perancis semoga bisa menjawab ya ini masih ada pertanyaan terakhir lagi dari Naila Kanaya mungkin ada yang bisa jawab ini untuk jenjang D3 banyak gak lowongan siswanya ya ini Kak Ima mungkin untuk jawab saya bantu aja deh mungkin untuk jenjang D3 kalau dibilang banyak atau enggak enggak karena jarang sekali dimanapun negara manapun ada beasiswa untuk jenjang D3 dan bahkan S1 Perancis mulai tahun kemarin mulai memberikan beasiswa dari jenjang D3 karena melihat ada banyak peminat di Indonesia jadi silahkan saja bisa dicoba apply beasiswa dari kedutaan besar Perancis di Indonesia untuk jenjang D3 tapi kalau misalnya tidak mau atau profilnya gak cocok bisa coba cari beasiswa dari tempat lain atau lembaga lain yang mungkin ada tapi kemungkinan besar akan susah ditemukan kita masih ada waktu ini masih ada lagi yang bertanya dari Hafiz Nurul Faizah saya bacakan ya kak kak bagaimana dengan peluang kerja di bidang sosial humaniora di Perancis termasuk peluang kerja untuk menjadi peneliti di sana bagaimana ya silahkan mbak undri untuk pekerjaan atau peluang kerja sepertinya mbak Indah Tridianti ini yang lebih cocok silahkan mbak Indah mbak Indah mbak Indah mungkin lagi tidak di depan karena sepertinya mbak Ita tidak terbukus saya bagi jawab aja maaf maaf penting dari kantor boleh gak diulangin sedikit pertanyaannya maaf sekali halo ya pertanyaannya kak bagaimana dengan peluang kerja di bidang sosial humaniora di Perancis termasuk peluang kerja untuk menjadi peneliti di sana bagaimana oke nah pertama yang menarik dari Perancis adalah mereka memberikan kesempatan setelah teman-teman lulus dari master atau lisang spro lisang spro itu semacam D4 atau S1 lanjutan jadi misalnya teman-teman dari D3 mau lanjut ke S1 itu namanya lisang spro bisa juga itu akan mendapatkan visa namanya visa cari kerja namanya visa APS nah itu teman-teman bisa apply APS tersebut durasinya selama satu tahun dan selama satu tahun itu bisa mencari kerja apapun magang part-time dan lain-lain dan itu adalah awal mula biasanya teman-teman untuk bisa berkarir ke Perancis jadi gak mungkin dong kita tiba-tiba langsung apply gitu aja keterima itu jarang banget kenapa karena yang pertama harga gaji kita itu sesuai dengan kebijakan pemerintah harus lebih tinggi dibandingin gaji orang Perancis jadi ketika satu company atau perusahaan atau satu asosiasi badan dan lain-lain merekrut kita sudah dipastikan kita adalah orang-orang pilihan terbaik artinya apa bagaimana cara kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita pantas untuk mendapatkan posisi tersebut maka biasanya dimulai dari magang jadi teman-teman kalau nanti saat ke Perancis benar-benar coba usahakan cari magang di Perancis dan coba berikan yang terbaik effort kita yang sangat-sangat baik di tempat magang tersebut karena disitulah cikal bakal kita nanti dilihat oh anak ini bagus progresnya bagus profilnya bagus dan memungkinkan kita untuk ditarik setelah lulus kuliah nanti itu yang pertama yang kedua biasanya itu dari si program APS tersebut nanti kan selama APS ini kita boleh bekerja tipenya apa aja boleh kontrak boleh internship boleh apapun boleh nah dalam momen satu tahun atau biasanya alumni kita kayak dua kali pindah tempat misalnya tempat yang pertama nggak cocok pindah lagi tempat kedua nah di saat itulah kita harus memberikan performa terbaik untuk memberikan image terbaik agar company ini mau dan rela membayar kita lebih mahal dan membayar sponsorship untuk menjadikan kita karyawan mereka seperti itu nah pertanyaan selanjutnya tadi tentang peneliti kalau peneliti khususnya untuk S3 kerja di laboratorium itu sebenarnya sangat-sangat terbuka kenapa karena jujur nanti boleh dilihat di data peneliti yang melakukan riset di Perancis itu sebenarnya lebih banyak mahasiswa asingnya dibandingin mahasiswa Perancisnya langsung kenapa karena mahasiswa sorry karena orang-orang Perancis itu sebenarnya mereka tuh sudah terplanning mau apa kalau mereka nggak jadi peneliti mereka nggak akan ambil S3 beda sama kalau kita orang Indonesia karena kita yang penting sekolah dulu gitu kan sampai level paling tinggi nanti kerja ngikutin nah kalau di Perancis enggak bagi mereka memang punya mindset di company atau bekerja perusahaan misalnya mereka akan stay di jalur tersebut mereka nggak akan ngejar sampai S3 nah biasanya laboratorium researcher terus misalnya humaniora bisa di museum museum itu bukan tentang museumnya aja ya ada namanya museum de Paris itu banyak bidang-bidangnya dan dia juga membuka banyak researcher-researcher nah bisa ikut apply dari sana jadi program dokter dari Perancis program dokter dari Perancis juga tipenya banyak ada yang kayak kuliah biasa ada yang di laboratorium dan di laboratorium itu kalian digaji loh per bulan bisa yang 1.800 digaji ada yang digaji 1.500 jadi kalau kita bekerja apa ya bekerja sambil kuliah S3 di Perancis yang sistem laboratorium itu sebenarnya benefit buat kita karena kita kuliah kerja dan digaji udah terima banget gitu nah jadi itu beberapa gambaran jalur gimana mau stay atau berkarir di Perancis semoga cukup menjawab ya teman-teman oke ya itu tadi sudah dijawab lengkap oleh Mbak Indah ya kemudian tadi karena ini banyak yang tanya tentang jurusan jadi mungkin Mbak Indri mungkin bisa di-share linknya ya link webnya tadi di box chat supaya bisa diingat oleh peserta nah untuk peserta dan untuk peserta kami ingatkan ya sekali lagi untuk absennya diisi dan kalau semisal nanti ada yang dilupa atau apa bisa langsung lihat ke youtube kemahasiswa non-has nanti bisa disitu ada kita juga live jadi bisa dilihat nanti disana ya oke Mbak mungkin masih ada pertanyaan lagi kita masih ada waktu nah ini Mbak Indri sudah sudah share ya link webnya nama webnya oke baik mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi oke untuk Mbak Indri Mbak Indah dan Kak Ima sama Kak Fatian karena tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya mungkin webinar kita kali ini bonjour Prancis peluang studi dan beasiswa ke Prancis cukup sampai disini nah selanjutnya untuk peserta yang ingin bertanya silakan langsung bertanya ke Ivy ada Ivy Surabaya ada Mbak Indri sudah siap untuk menjawab pertanyaan dan saya dipesan dari Mbak Indri juga jangan malas membaca jangan malas membaca jadi silakan langsung lihat di buka webnya kalau misalnya ingin mencari tahu informasi tentang beasiswa ke Prancis atau bisa langsung bertanya ke Ivy oke saya ucapkan beri kita aku tambahin sedikit boleh 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 silakan kalau misalnya kayaknya ada yang Sumi ya nanya kalau fashion design harus bisa jadi dulu apa enggak nah ini pertanyaan bagus banget bagi teman-teman yang tadi saya gak tahu Mbak Indri udah kasih tahu atau belum main-main ke Instagram kita di Campus Rons Campus Rons Ina disitu ada satu seri Instagram live tentang kuliah apa sih di Perancis kuliah apa ya di Perancis itu salah satunya kita pernah bahas tentang fashion design saya juga pernah nanya ke salah satu fashion designer ya lulusan Perancis harus bisa jahit enggak sih untuk jadi fashion design nah untuk cari tahu jawabannya langsung ke Instagram Campus Rons aja langsung dilihat bagian fashion design itu hanya cuman satu jam kok cepat banget kayak podcast kalian lagi sambil ngetik-ngetik bisa dengerin sekaligus akan menjawab pertanyaan dari Sumi dan kalau misalnya teman-teman mau ngambil jurusan lain disitu kita beragam banget Instagramnya jurusannya bisa ditonton ulang untuk mencari gambaran kuliah A atau kuliah B seperti apa di Perancis itu aja tambahan dari saya terima kasih Mbak Indah jadi jangan lupa teman-teman bisa follow at Campus Ross Ina Instagramnya Campus Ross Indonesia disitu teman-teman bisa menemukan berbagai informasi tentang beragam jurusan yang pernah kami bahas kami undang mahasiswa ataupun alumni dan untuk berbagi bagaimana sih perkuliahan di bidang itu jadi buat teman-teman bisa cari-cari tahu disitu jadi buat yang belum ada jurusan yang kalian inginkan bisa juga komentarin sesi serinya atau mungkin DM kami untuk request kak bahas jurusan ini dong nanti bisa kami carikan mahasiswa ataupun alumni yang bisa kami undang untuk dibahas tentang jurusan yang kalian mau nah ya untuk peserta silakan langsung ke box chat saja kita lihat sudah ada sudah di-share dari Mas Rian Instagramnya Twitter dan Facebook kemudian untuk peserta sebelum live sebelum kita selesai di webinar kali ini silakan diisi ya send-nya saya baru saja mengirimkan linknya maaf terlambat Mbak ada satu pertanyaan tambahan nih dari Fitri untuk S3 beasiswa S3 nah kalau boleh saya share screen sekali lagi ya jadi di website-nya Kampus Rons Indonesia kami teman-teman bisa menemukan informasi dari jenjang D3 sampai S3 untuk yang berminat untuk bidang S3 sorry jenjang S3-nya bisa ke bagian penelitian tadi belum saya bahas ya penelitian lalu bisa mencari tawaran disertasi atau mungkin informasi tentang sekolah atau kampus yang memiliki program S3 di Perancis nah ini yang paling enak nih buka tawaran disertasi lalu teman-teman akan bisa menemukan apa sih tema-tema atau topik-topik disertasi topik-topik S3 yang butuh atau dan yang merekrut peneliti dari luar negeri jadi mereka memang mempublish informasi ini dengan tujuan supaya orang yang mau meneliti bidang yang sama bisa ikut gabung jadi teman-teman bisa cek aja misalkan ini dalam bidang metalurgi lalu disini disebutkan sudah ada pendanaan mereka sudah memiliki pendanaan dan akan mendapatkan pendanaan 1.694 euro untuk peneliti yang bergabung jadi mungkin bentuknya tidak seperti beasiswa yang digelontorkan uang seperti apa tapi seperti kita ngelamar kerja jadi silahkan aja dicoba-coba buka-buka website Campus France untuk jenjang S1 sorry jenjang D3 sampai S3 informasinya bisa dicek di website kami nanti tentu saja kalau ada pertanyaan boleh hubungi saja Campus France Indonesia terdekat kalau posisinya masih ada di Makassar ada saya yang di Surabaya yang terdekat tapi kalau mungkin sudah menyebar sudah pindah dari Makassar bisa menghubungi Campus France lain ada di Jogja di Bandung di Jakarta dan juga di Medan jadi dimanapun teman-teman berada bisa menghubungi Campus France terdekat saja terima kasih Mbak Renita terima kasih Mbak Indri atas jawabannya baik mungkin cukup sekian saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan mohon dimaafkan dan terima kasih banyak untuk kesediaan dari pemateri terutama Kak Ima yang saat ini masih subuh di Perancis terima kasih banyak atas waktunya untuk peserta juga terima kasih banyak sudah bergabung sekedar informasi DAPK Unhas selalu mengadakan kegiatan-kegiatan serupa ini jadi tetap panten Instagramnya kita ada Instagramnya DAPK Unhas atau kemahasiswaan Unhas nanti bisa dapat informasi lewat sana ya mungkin cukup sekian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi taufiq merci abiyanto ciao ciao merci ciao ciao merci beaucoup abiyanto en france saya cuma tahu merci semoga ya nanti ada peserta mungkin dari webinar ini yang bisa berangkat ke Perancis saya pamit undur diri berarti